Bencana alam yang terjadi di Batur, Kintamani dan di beberapa daerah lainnya di Bali menyisakan kepentingan yang mendalam tidak hanya bagi keluarga korban, namun juga seluruh masyarakat Bali. Bencana alam merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, namun dampak dari bencana alam bisa diminimalkan. Tokoh masyarakat Bangli Wayan Absir menyesalkan sederetan bencana alam yang terjadi di belakangan ini di Bali, khususnya di tanah kelahirannya di Bangli. Wayan Absir berharap pemerintah bahu-membahu meminimalkan resiko yang ditimbulkan akibat bencana alam. Kementerian Kehutanan, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta dinas-dinas terkait harus memikirkan cara menanggulangi bencana alam secara berkelanjutan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya mendidik masyarakat terkait pola tanam dan penguasaan lahan. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan alam, namun tetap memperhatikan keseimbangan alam. Wayan Absir menambahkan pemerintah daerah juga dapat membuat cubang-cubang air berukuran besar untuk menampung kelebihan aliran air. Di luar musim hujan, tempat penambungan air sejenis danau buatan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pariwisata. Bagaimana pemerintah atau government bahu-membahu untuk meminimalisasi risiko, baik itu dari Kementerian Kehutanan, kemudian dari Pemprov Bali, kemudian Pemkabangli, dan dinas-dinas terkait secara bersama-sama harus memikirkan tentang bagaimana menanggulangi bencana ini secara berkelanjutan. Jangan hanya terjadi ketika bencana kita baru, karena bencana ini terus-menerus terjadi. Hal-hal yang harus dilakukan barangkali, satu barangkali secara internal mendidik masyarakat dalam pola tanam dan pola penguasaan lahan. Menurut Wayan Absir, korban akibat tanah longsor beberapa waktu lalu cukup tinggi, karena banyak masyarakat tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana. Pemerintah dapat mulai memikirkan relokasi pemukiman di daerah kritis bencana.